Intro Saudara tim relawan Prabowo Sandi yang tergabung dalam rumah aspirasi mempunyai cara berbeda dalam meraih simpatik rakyat. Setiap hari para relawan menggelar berbagai pelatihan seperti wira usaha, pengembangan ekonomi kreatif atau pelatihan teknologi digital. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin Hasto Kristianto pada safari kebangsaan ke-9 PDI Perjuangan di Lampung mengatakan Tim Kampanye Nasional akan tetap melakukan evaluasi terhadap partai koalisi kerja. Namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada partai karena kedaulatan berada di setiap partai. Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan PDI Perjuangan ingin Jokowi Dodo didukung oleh koalisi yang kuat. Tak hanya di depan rakyat namun juga di parlemen. Kami partai ini, kami di PDI Perjuangan kami ini kekuatannya kolektif. Sehingga bukan hanya di DPP, DPD tapi kekuatannya kolektif dan semua berkontribusi. Membangun kekuatan bersama karena kita kolektif maka kita bisa merubah Indonesia. Kalau pribadi-pribadi bagaimana mau merubah Indonesia? Apalagi pribadi yang membentuk keluarga saja tidak bisa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, setiap partai berproses dengan sejarah yang panjang. Ada partai yang kuat dan memiliki basis segmen yang kuat. Namun PDI Perjuangan merupakan partai yang lama, namun berbeda dengan partai yang baru didirikan. Apalagi adanya peraturan parlementari threshold atau ambang batas perolehan suara. Namun semuanya berjuang keras untuk memenangkan Jokowi Dodo Maruf Amin. Ya saudara, informasi yang baru-baru anda simak merupakan informasi terkait tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin yang melakukan evaluasi kepada partai koalisi kerja guna memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin dalam bilpres 2019.